musik 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 empek CD mesin DVD dari sini kelihatan ok guys ini juga bagian daripada mengandung emas jadi empek CB atau dari mesin-mesin DVD player ya, ini juga mengandung bahan emas tentu ada tahap pengolahan-pengolahan yang begitu lama tentunya gak sekaligus atau instan ini prosesnya juga seperti tadi yang kita tayangkan dari handphone yang kita geprek dihancurkan diambil beberapa komponennya yang diaduk dipanaskan bisa jadi emas diantaranya ini juga guys yang kedua ini ya kalau tadi handphone ini adalah mesin daripada DVD flyer empek CD ya bisa kalian lihat jika kalian mempongkar mesin DVD flyer tentu ada bentuk barang yang seperti ini gak usah dibuang guys gak usah dibuang cukup dibuang kemari aja ini guys ini ini sama guys untuk lancurin ya oke oke guys kita lanjut pengolahan bisa menjadi emas kita saksikan lagi oke 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 kedai oke nah oke 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 Nah kita lihat guys proses dalam penggeprakan HP limbah-limbah elektronik gimana limbah ini bisa menghasilkan emas ternyata jadi prosesnya dari berbagai macam merek handphone ya kita bisa lihat luar biasa alatnya pun enggak diambil dengan cuma-cuma Dapat warisan dari Lirosablon 212 luar biasa Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana proses dalam kenapa handphone bisa jadi emas dan ini adalah prosesnya begitu banyak ya limbah-limbah elektronik terutama handphone gimana nanti bisa menghasilkan emas Jadi nanti kita bisa lihat pada season selanjutnya bahwasannya pengolahannya Nah ini mulai dari awal Jadi kita hancurkan terlebih dahulu kita pilih dimana vestibinya jadi setelah dikepul nanti digotok ya diolah masak nanti kita tampilkan videonya bagaimana bisa menghasilkan emas dan ini bukan hoax saudara-saudara ini dari bos Bapak Hakim Aisy dikenalnya dengan panjangnya Bapak Hakim Khairuddin juragan limbah elektronik handphone yang terkenal di daerah sumur batu yang deket dengan pembuangan sampah bantergebang wah ini pusat dari pembuangan sampah dari sampah Jakarta ya timur, barat, selatan, pusat ini semua titiknya disini di kampung beliau ini jadi Bapak Hakim dan banyak juga kepala pemulung-pemulung yang pada nyetorin handphone tentunya jadi diantaranya memang banyak bisa untuk daur ulang kembali dan pada intinya juga menjadi hidaman para ibu ibu emas tentunya ini ya isi cucuk luar biasa guys gak selama-lama lah nanti kita lihat prosesnya setelah ini bagaimana proses pembuatan emas mari kita simak video selanjutnya oke guys jangan di cap jangan di skip langsung kita tonton bagaimana proses pengolahan pembuatan emas dari limbah handphone yang pada saat ini lagi dibuat oke guys mari kita tonton selanjutnya pengolahan dari limbah handphone bisa menjadi emas oke guys selamat menikmati 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 Kameranya di sana Kameranya di sana Kameranya di sana Ya, kemarin lah Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton!